Teksturnya bagus banget ya teman semuanya Ini pulen, tidak keras Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar? Semua pada sehat-sehat ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi jagung urap sayur Tak pake lama, kita segera mulai membuatnya ya Simak terus videonya hingga selesainya nanti Di sini sudah ada beras jagung dan beras putih ya teman semua Untuk membuat nasi jagung Dengan perbandingan 1 dibanding 1 Kemudian untuk beras jagungnya ini sudah saya rendam sekitar 2 jam Mau dilebihkan 3 jam pulih ya dengan tujuan supaya Nanti nasi jagungnya itu tidak keras Jadi jadinya itu bisa empuk enak gitu ya Dan semua beras jagung maupun beras putih sudah dicuci bersih Siap untuk dimasak Beras putih dan beras jagungnya sudah saya masukkan ke dalam rice cooker ya Sekarang saya akan tambahkan air Perbandingannya 1 kilo beras 1,2 liter air ya Saya aduk dulu ya sampai merata Karena tadi langsung dimasukkan beras jagung dan beras putihnya Sekarang diratakan dulu Saya tidak tambahkan bahan-bahan yang lain ya Kalau teman semua mau ditambahkan daun pandan, daun salam, atau seli Boleh-boleh saja Ini saya tidak pakai apa-apa Hanya beras dan air saja Ini sudah cukup Dan permukaannya sudah merata Saya akan tutup rice cookernya Oke, saya akan tekan ya Ditunggu sampai matang ya Sambil menunggu nasi jagungnya matang Saya akan bikin urap sayurnya dulu ya Di sini sudah ada kacang panjang Toge panjang Dan kangkung Kalau teman semua mau menambahkan dengan Macam-macam sayuran yang lainnya Boleh-boleh saja Jadi bebas ya Tidak harus sama Seperti yang saya sediakan Sayurannya saya rebus dulu ya Teman semua Ini saya rebus yang warna putih dulu Untuk toge ini Tidak perlu lama-lama ya Teman semua Direbus setengah matang saja Sudah cukup Sudah setengah matang Tauge-nya Saya angkat dulu ya Berikutnya Saya rebus kacang panjangnya ya Untuk merebus kacang panjang ini Ini juga tidak sampai layu banget Cukup setengah matang saja Kacang panjangnya Sudah setengah matang Saya angkat dulu ya Terakhir saya rebus kangkungnya Untuk merebus ini Direbus sampai matang Tapi tidak sampai layu banget ya Teman semua Kangkungnya juga sudah matang Saya angkat dulu ya Selanjutnya Selanjutnya Saya akan haluskan Bumbunya untuk urap sayur ya Ada bawang merah Bawang putih Kencur Cabai lawit yang merah Kemudian ada cabai merah Yang besar Dan daun jeruk purut Saya tambahkan air Sedikit saja ya Setelah dihaluskan Bumbu urap sayurnya Saya akan mix dengan Pahan-pahan yang lain ya Teman semua Ada terasi Terasinya ini sudah matang Teman Sudah dikukus Kemudian garam Gula pasir Dan kaldu jamur Saya aduk-aduk Sampai merata ya Teman semua Bumbunya sudah tercampur rata Ini teman semua ya Saya akan tambahkan Kelapa parut ya Yang setengah tua Jangan yang tua ya Nanti tidak enak jadinya Ini diparut singgah Atau memanjang Jadi jadinya Ada teksturnya Seperti ini Kelihatan ya Agak panjang-panjang gitu Oke Saya aduk lagi Sampai merata Sudah tercampur rata ya Teman semua Bumbunya ini Dan saya Sudah cicip Rasanya sudah pas Dan akan menuju Proses berikutnya Selanjutnya Selanjutnya Bumbu urap kelapanya Saya sangrai ya Teman semuanya Jadi disangrai itu Diboreng Tanpa menggunakan minyak Apinya sedang saja ya Teman semuanya Sambil terus Diaduk-aduk ya Sampai Agak kering gitu ya Tapi tidak kering sekali Sambil terus diaduk Supaya merata Nanti Tidak ada yang Gosong-gosong gitu ya Di sangrai ini Tujuannya Supaya awet ya Teman semuanya Bisa tahan seharian Tidak akan basi Di sangrai ini Di sangrai ini Tujuannya Supaya awet ya Teman semuanya Bisa tahan seharian Kalau tidak suka Di sangrai Bisa dengan sistem Dikukus ya Teman semuanya Jadi Senang yang mana Mau di sangrai Ataupun di kukus Atau Mentah saja Juga sudah enak ya Teman semuanya Tidak perlu di sangrai Atau di kukus Cuman kalau mentah Itu tidak tahan lama Tidak bisa seharian Harus langsung dimakan Mumbu urap sayurnya Sudah matang Sudah agak kering ya Jadi tidak kering sekali Ini sudah cukup Saya matikan dulu apinya Kemudian saya akan Pindahkan ke Wadah yang lain Sekarang tinggal Di mix ya Teman semua Sayuran dengan Bumbu urapnya Sampai merata ya Nasi jagungnya Sudah matang Teman semuanya Saya buka dulu ya Teksturnya bagus banget ya Teman semuanya Ini pulen Tidak keras Karena sebelum dimasak Beras jagungnya Sudah direndam dulu Sekitar 2 jam Jadi Bagus banget Seperti ini Jadi Dimakan pun Enak ya Di mulut Karena pulen ya Nasi jagung Urap sayur Masakan tradisional Yang sederhana Hanya Nasi jagung Dan urap sayur Tapi Rasanya Sangat enak Dan bergisi tinggi Ini bisa Dimakan Dengan Peyek Ikan asin Dan Ayam goreng Sesuai selera Masing-masing ya Teman semua Membuatnya pun Sangat mudah Silahkan Dan selamat Mencoba Untuk membuatnya Sendiri di rumah Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah